Nah, sekarang kita akan menguji proses bootingnya ya. Nah, di sebelah kanan saya ini ada power meter untuk mengukur berapa penggunaan watt-nya. Sebelah kiri ini ada stopwatch. Ya, kita nyalakan langsung. Kita tekan tombol power dan stopwatch-nya bersamaan. Mulai. Nah, penggunaan watt-nya itu pertama 25 watt ya. Dan dia naik 30 watt. Dan proses bootingnya. Nah, kita lihat berapa detik. Ini Linux Mint 20.3 menggunakan efek CE dan ini udah booting SSD ya. Nah, dia proses login sekitar 22 detik ya. Kita masukin password-nya. Dia masih tampilan ke desktop dalam waktu 35 detik kira-kira ya. Nah, dan itu penggunaan watt-nya dia turun jadi ke 11 watt karena 12 watt waktu saat idle ya. Kita akan membahas sedikit tentang spek yang saya gunakan. L410 ini mempunyai prosesor Core 2 Duo P8700 ya. Nah, dia yang RAM yang saya gunakan ini 4 giga ya. OS yang digunakan Linux Mint 20.3 yang 64 bit ya. Jadi, ini bisa jalan di 64 bit. Oke. Terus kita lihat langsung untuk di multitasking-nya ya. Nah, ini karena saya buka aplikasi banyak. Dia langsung udah di atas 2 giga ini. Ya. Kita akan lihat satu-satu. Tapi, ini semua lancar ya buka. Ini semua dalam kondisi terbuka ya. Kita lihat dulu dari LibreOffice ya. LibreOffice yang saya gunakan ini LibreOffice yang paling baru. Yang 7.3 yang Community Edition ya. Nah, ini yang versi 7.3 ini ada yang fitur baru ini. Kita bisa filter berdasarkan warna ya. Kita coba langsung. Misalnya, saya mau kasih warna untuk yang ini kan stok ya. Misalnya, Jakarta itu saya mau lihat yang warnanya, background-nya itu orange. Ini artinya dia stoknya itu sedikit ya. Dan atau yang di Jakarta juga misalnya yang tulisannya warnanya hijau gitu. Ini artinya stoknya banyak gitu ya. Nah, kita lihat ya. Dia akan filter datanya, model apa aja. Nah, ini udah kelihatan nih. Jadi, yang ditampilkan yang warnanya tulisan hijau sama background-nya orange ya. Oke, ini terus apalagi di writer-nya ini. Sekarang juga bisa masang tambah QR. Ini kita tambah. Ya, ini sekarang. Nah, gampang kan. Jadi, LibreOffice ini selalu di-improve terus ya. Jadi, makanya rekomen banget untuk pakai ini. Dan dia nggak perlu online ya. Oke, kita coba lihat juga di Inkscape ya. Ini semuanya berjalannya... Ya, itu ya. Semuanya saya nyalain ya. Gitu. Nah, ini kita lihat untuk yang di Inkscape. Nah, ini contoh desain yang kemarin untuk nyepi. Ya, ini masih oke. Kita lihat Inkscape yang saya pakai itu versi 1.1 ya. 1.1. Oke. Ini kita lihat temperaturnya bagaimana. Nah, ini sekitar 60 karena saya buka semua. Ya. Terus untuk Cadent Leaf untuk editor. Nih, contoh. Nah, ini misal... Nah, ini video saya mengedit video untuk stick PS4 ya. Ini kita bisa lihat. Nah, dia masih... Kita lihat previewnya masih jalan ya. Walaupun Intel yang dipakai ini... GPU-nya itu belum support MPEG 4. H.264 itu cuma MPEG 2 aja misalnya. Jadi, ini semua jalannya di lewat CPU ya. Nih, lihat. Ini lewat CPU videonya masih 0. Ya. Oke, kita lihat. Nah, ini kayak video yang seperti ini. Tadi saya waktu ngerendernya ini. Ini kan video hampir 1 menit ya. Tapi, butuh waktu untuk ngerendernya itu 1 menit 42 detik ya. Jadi, ya ini kurang cocok buat untuk kalau ngerender ya. Ini pun saya ngerender cuma di 720p ya. 30 fps gitu. Nah, jadi... Ya, agak berat. Nah, ini hasil rendernya. Kalau mau lihat kita putar videonya. Nah, tapi dia masih untuk putar videonya masih lancar. Kalau di 720p. Ya, CPU-nya masih sanggup. Harus yang stick original ya. Kalau yang kawai semuanya nggak bisa ya. Ini dia masih oke. Masih ringan. Untuk putar video. Oke. Sekarang kita tes langsung di... Untuk di browser ya. Nah, di browser ini saya buka beberapa tab ya. Di sini. Nah, ini cocok banget kalau buat untuk aplikasi kasir ya. Ini kayak di OS Post ini. Ini ya lancar banget. Karena dia ringan ya. Nah, tapi kita akan lihat kalau dipakai. Misalnya untuk online bagaimana. Nah, ini kita buka toko online. Ya, juga masih lancar ya. Ini Tokopedia. Ya, juga masih lancar. Nah, ini kita misalnya buka untuk yang berita. Kolom berita yang masih oke. Nah, ini kita akan coba di YouTube. Nah, ini YouTube kita akan putar 720p. Tapi di 60fps. Nah, dia ada ya. Ada ngedrop sedikit-sedikit. Tapi ya, masih lancar. Ya, ini masih 360p. Kita naikin 720p ya. Nah. Ya, dia mulai langsung ngedrop tuh. Ada ngedropnya. Karena memang 60fps ini gak bisa ya. Karena ini CPU-nya itu. Apa? GPU-nya itu memang ini semua direnderin lewat CPU. Makanya dia langsung berat nih. Tuh, langsung penuh dia. Nah, kita lihat di temperaturnya juga langsung naik nih. Di 75 celsius ya. Nah, makanya ini gak cocok kalau untuk muter video yang 4G gitu. Gak mungkin gitu. 1080p aja sudah berat ini. Ya. Jadi, cuman di 720p untuk YouTube oke gitu. Nah, ya. Ya. Pasal. Baik. Nah, ya. Nah, ya. Terima kasih.